Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di... HOHI! Pilar kelima, demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami, HAI! Oke. Spesial Idul Fitri. Oh, spesial Idul Fitri. Oke, harusnya ada hiasan-hiasan apa? Lepaknya, lebaran kan suka ada ketupat-ketupat. Di grafis. CGI ya? CGI. Harusnya beli hiasan-hiasan. Biar kayak studio-studio TV, kalau udah mau Natal, mau Lebaran kan ada hiasan-hiasan. Kalau Natal ada. Terus ada ini, serofong Unta. Di sini nih. Depan-depan sini ya? Sudah ada kan ya? Beduk. Beduk. Waktu kenapa lebaran sama Unta ya? Kan gak nyambung. Karena mungkin... Kita gak denik Unta pulang kampung. Suasana Padang Pasir. Lebih ke islamik keinginan atmosfer. Karena Islam identik dengan Padang Pasir. Dengan Padang Pasir. Karena dari daerah sana. Oh, karena dari daerah Jazirah Arab. Jazirah Arab. Padahal warga muslim terbanyak di Indonesia. Berarti harusnya orang Arab pakai hiasan-hiasan Indonesia. Tapi kan asalnya dari sana. Oh iya, benar ya. Tetap asalnya dari sana. Tapi kita juga udah haji. Paling banyak juga kita haji. Kuotanya? Kuotanya 100. Untuk tahun ini tuh 101 ribu kalau gak salah. Sedangkan dia... Apa namanya? Arab. Arab membuka kuota haji itu. Termasuk sama orang yang dalam negerinya 1 jutaan. Berarti kita 10% sendiri. Oh 1 juta total? Total. Kita 100 ribu. Luar biasa. Banyak banget kita ya? Banyak banget ya? Iya. Padahal dulu gue pernah dapet ceritanya tuh. Mereka aja heran gitu. Padahal kita gak ada. Nabi gak ada yang turun di sini. Gak ada apa kayak wahyu yang turun di sini. Iya. Tapi kita banyak banget keluarga muslimnya. Iya, benar. Karena pedagang dari Gujarat. Pedagang dari Gujarat. Belajar sejarah itu kan? Pedagang dari Gujarat. Pedagang dari Gujarat. Wali Songo. Wali Songo. Wali Songo. Iya, iya. Masuknya udah dari dulu cuman ke... Apa namanya? Bukan mewabah ya? Menyebar. 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 Diterima itu pada saat wali Songo yang masuk. Berarti Islam tuh agama yang sangat haji ya? Karena? Dari luar negeri kan? Benar. Dibawa pedagang dari luar negeri? Dibawa pedagang dari luar negeri. Disebar ke? Disebar. Disebarnya juga. Sebarnya tuh, gue tuh belajarnya di mana ya? Waktu disebar sama pedagang, dia kurang berkembang. Oke. Karena budaya kita, budaya Indonesia itu, budaya Nusantara pada saat itu, memisahkan tuh. Kalau lo pedagang gak pantas ngomongin agama gitu. Karena lo masih mencari duniawi. Oke. Oh, dengan berdagang tuh masih nyari duniawi? Ah, masih duniawi. Orang-orang tuh yang nganggepnya, kalau yang sifatnya religi, apa nama, spiritual di Nusantara, itu punya kelaser sendiri. Oke. Jadi gak boleh pedagang ngomong-ngomong. Lo masih mikirin duniawi loh. Gitu. Jadi, makanya begitu wali Songo masuk, sebagai orang yang kiai, atau ulama, yang memang memisahkan diri dari ini, itu cepat tersebarannya. Baru di dengerin. Iya. Kan mereka juga katanya masuk lewat wayang. Iya. Gitu. Padahal udah dari dulu masuknya. Oh. Dibanding, kan yang pertama tuh di Baros kalau gak salah. Baros itu dimana? Sumatera. Oh, Sumatera. Eh, Sumatera. Baros-Baros namanya. Baros disini juga bukan ada ya? Dimana? Tangerak gak berapa dimana sih? Eh, enggak ya? Enggak ada ya? Poris. Baros. Paros main. Baros gue pernah denger dimana? Di Bandung apa ya? Paros. Fiosin. Fiosin dari Paros. Fiosin DS? Iya. Itu dari Paros. Dari Paros. Oh, udah. Bersusanya Paros. Gue gak tau lagi. Iya. Oh, awalnya gitu pedagang masuk, kurang berkembang. Oh, kadang gak berkembang. Ada sih. Ter... Apa... Iya, nyebar ya nyebar. Cuma gak... Gak masif gitu. Pedagang nyebarin agamanya gimana caranya ya? Iya, sambil ngobrol. Belajar nih, mas. Beli ini, mas. Masuk Islam ya? Gitu. Gitu. Gimana? Dia jualan, terus dakwahnya itu milhal disebutnya. Gimana tuh? Iya, dia kasih tau nih. Gue nih orang Islam. Gue dagang jujur. Ini gitu. Terus orang nanya kan, Islam tuh apa? Islam tuh apa? Kayak gitu. Kalau lo omongin gitu, gak masuk karena lo masih dagang. Katanya gitu. Karena kan fokusnya orang datang juga pengen beli. Beli barang. Iya, iya. Oh, yang menarik. Memang sangat internasional gitu. Itu sangat internasional. Ini apa tadi? Ini apa tadi? Saya pegang-pegang. Gue juga. Saya pegang-pegang. Ini apa nih? Ini apa namanya? Brownies. Tapi ini yang ini, Strawberry Strudel. 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 Wah tuh enak tuh, Strudel berarti yang ada pastry krekes-krekes gitu kan? Iya. Dari? Nadi Cake and Pastry. Oh, makasih ya Nadi Cake. Rumah Nadi, Serpong, Tanggerang Selatan sejak Februari 2019. Dari? Tanggerang Selatan. Dari Tanggerang. Serpong, Serpong. Delegasi Serpong. Delegasi Serpong. Ica namanya. De Serp. Apa? De Serp. De Serp. Delegasi Serpong. De Serp lagi. Nadi namanya Cake and Pastry. Berarti ini ada, itu tadi Pak? Strudel. Brownies. Ini cheese brownies. Ini original brownie, tapi kecil. ini almond brownie. Oh, beda ya? Brownie sama strudel strawberry ini beda. Beda, strudel itu ada fotonya nggak coba? Lihat, lihat. Ada nggak strudel fotonya? Strudel setahu gue tuh yang ada pastry-nya atasnya. Strudel itu yang gitu. Macaroni strudel. Macaroni skutel. Skutel. Beda ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya udah, ini kita masih puasa ya. Iya. Jadi nggak bisa dimakan. Oh, iya. Kita makan Marine Life. Apa? Marine Life kita buka ini. Oh, kemarin live kita makan. Ntar. Oh, iya. Lupa. Lupa. Kemarin live kita makan ya? Oh, kemarin live kita makan. Berarti ini udah kosong dong? Udah kosong. Udah harusnya. Tapi gini lagi lebaran, tapi nggak boleh makan. Iya. Kita karena syutingnya masih puasa. Gimana sih? Oh, ini udah dimakan ya? Kemarin live kita makan. Oh, iya. Enak. Enaknya itu strudel kayak gitu tuh. Geluarnya pastry dalamnya. Oh, iya. Wah, enak sih ini. Geluarnya pastry dalamnya pantry. Kemarin udah kita makan. Kemarin udah kita makan, tapi belum live. Udah. Pas live. Iya, sekarang belum nih. Udah kosong. Udah kita makan. Iya, pas kita tayang udah kosong. Pas kita syuting belum live. Kok bisa? Kok bisa ya? Kok bisa pas tayang udah kosong, pas syuting masih ada? Hah? Pas tayang masih ada. Oh, belum kosong? Belum kosong. Oke. Pas kita syuting sekarang nih? Mas kita syuting? Enggak dong, pas syuting masih ada. Sulit ya, waktu ya. Sulit, sulit, benar, benar. Waktu tuh. Benar, benar, benar. Karena kita gini nih. Lo bisa bayangin, kita ini, syuting ini. Iya, ini kan tayang tanggal 2 ya? Tanggal 2. Pas lebaran pertama ya? Lebaran hari pertama. Kita udah fix lebaran hari pertama. Udah. Udah. Kita anggap aja lah. Iya. Eh, iya pasti dong. Karena yang Muhammadiyah pasti ada yang lebaran. Tanggal 2? Tanggal 2 pasti lebaran. Oke. Berarti udah pasti lebaran. Udah pasti lebaran. Udah pasti lebaran. Kita nih tayangnya lebaran. Tapi syutingnya hari Sabtu. Iya. Tanggal 30. Yang mana masih puasa? Yang mana masih puasa. Siang-siang hari. Nah, nanti malam. Bukan ntar malam ini ya. Bukan ntar malam tayang. Kemarin malam. Ntar malam syuting. Atau kemarin malam. Sabtu malam. Sabtu malam. Itu kita live. Iya. Nah, ini kita makan. Jadi kita makannya kemarin. Padahal sekarang belum. Jadi. Sekarang belum kita makan, tapi kemarin udah. Iya. Jadi, Brodis ini akan kita makan kemarin. Iya. Akan kita makan kemarin. Sebuah, apa ya? Paradoks. Paradoks. Akan kita makan kemarin. Akan kita makan kemarin. Jadi rasanya akan enak. Tapi kemarin. Ini kita akan rasakan kemarin. Iya, kemarin. Dua hari lalu. Iya, kita buktikan aja kemarin. Kayaknya itu pantasnya kata-kata besok ya. Iya, kita buktikan aja besok. Iya, intinya itulah ya. Iya, kita buktikan aja kemarin. Jadi, Nadi Tri Fakasi sudah mengirim Brodis hari ini yang akan kita makan kemarin. Akan kita makan kemarin. Dan akan kita buktikan. Iya. Enak gak? Iya, kita bisa hanya tahu kemarin. Gepokan udah berapa nih? 8 masih belum nambah. 8 ya? Masih belum nambah ya? Belum nambah. Eh, terakhir 8 kan? 8. Iya. 8 gepokan dalam berapa bulan kita? 9. 3. Menuju 10 bulan ya? Sekarang berapa sih? 38. 37. Wah, parah. Parah. 38. 38. Eh, berarti... Menuju 10 bulan? Menuju 10 bulan. Berarti sebulan 1 gepok ya? Hampir. Eh, enggak dong. Sebenarnya kalau di Yono 9 udah. Kalau di yang Paypal sama itu. Paypal sama iya ya? Sebulan 1 gepok lah. Sebulan 1 Dion. Kita kan mulai di bulan ke-3. Iya. Tapi kan hitungan ini kita udah mau 10 bulan. Hampir 8 Dion. 8 bulan lalu tuh. Iya. 8 bulan lalu sekarang udah 8 Dion. 8 Dion. Tapi hari ini Dion gak ada. Tapi Dion gak ada. Dion gak ada hari ini nih. Mulang dia kemana? Ke Palembang ya? Ke Palembang. Ke Palembang? Ke Palembang. Naib pesawat atau jalan darat? Jalan darat terus naik kereta. Oh. Jalan darat ya? Jalan darat nyebrang terus naik kereta. Dari Lampung? Dari Lampung. Emang ada kereta? Ada. Lintas Sumatera? Ada. Ada-ada. Berarti dia jalan daratnya pake bis? Travel. Oh, travel. Kan Merak lagi rusuh banget kemarin. Oh, dia udah duluan. 28. Dia pulang udah duluan. Dia udah duluan. Oh, sebelum rame-rame kemarin tuh. Rame-rame dia. Iya, iya. Emang tapi ada lintas Sumatera itu? Tadi yang ada, saya tadi. Kereta-kereta di dalam Palembangnya? Iya, ada. Ini. LRT. Iya, LRT. LRT itu. Jangan nggak ada lagi. Ini pertama kalinya ya? Kita hohi tanpa diun? Ada tuh KA Trans Sumatera. Ini selesai kapan? 2020. Apakah Sumatera? Ada kereta. Ada. Sumatera Barat. Sudah ada Sumatera Barat. Atau cari itu, KA Trans Sumatera. Tuh, atas tuh. Ditargetkan selesai itu aja itu. Pembangunan. Belum, baru dibangun. Itu 2020. Oh iya. Beritanya, udah kali. Padahal kenapa nggak ada kereta ya? Padahal kereta itu gini ya. Termasuk kalau di luar negeri, termasuk. Vital. Vital. Sangat vital. Karena dia? Karena nggak bisa ada pengusaha mobil. Oh. Iya dong. Kalau semua kereta pengusaha mobil nggak bisa jualan dong. Tapi nggak, waktu dulu kenapa sama Belanda nggak dibikin ya? Belanda aja bukannya justru bikin kereta banyak. Iya, di Sumatera. Ada ya, Bang? Rel kita kan banyak meninggalkan Belanda. Iya, tapi di Sumatera. Oh, di Sumatera. Tahu dah. Mungkin dia fokus ke Jawa juga kali. Mungkin di Jawanya kali ya. Jawa adalah Koenci. Iya. Jadi dia bikinnya di ini. Padahal kalau kereta kita banyak, enak banget. Enak banget ya. Iya, benar-benar. Kayak di Jepang gitu semua, kereta, gamanapun. Dia tuh kereta layar-layar gitu. Yang di bawah tanahnya kan? Di bawah tanahnya ada. Di bawah tanahnya mungkin ada dua layarnya. Iya, lebih bahkan ada yang tiga. Iya. Terus yang nempel tanah. Ada lagi. Yang di atas. Gue bahkan waktu itu yang tuku ke Jepang, gue kayak ke belakang-belakang. Gue lupa tuh nama stasiun, eh di Kota Mana. Pokoknya kayak belakang-belakang pemukiman ada kereta. Ada jalan kereta kecil gitu. Padahal itu bukan yang kayak kereta besar yang panjang gitu. Ada. Jadi sampai pelosok-pelosok tuh ada di belakang. Terus ini juga nggak satu ya perusahaannya kan? Yang ngelola. Yang ngelola kan? Iya, iya. Nggak ngelola. Kayak kita kan cuma satu tuh PT KA. KAI. KAI aja kan? Nggak ada suasana ya? Nggak ada suasana. Kalau itu ada beberapa kan? Iya kayaknya. Makanya tiketnya juga macem-macem. Macem-macem. Ada yang nggak berlaku di jalur ini. Iya, iya. Gitu karena. Maksudnya gitu kita ya? Iya. Biar maju semua. Ini nggak ada saingan. Tapi kan kita MRT mau nyambung semua kan? Mau, iya. Udah sekarang lagi dikerjain katanya yang sampai kota. Sampai kota. Kalau grand plan besar itu sampai Tanggerang, sampai kemana-mana, Pak. Tapi udah telat, 100 tahun katanya. Memang. Tapi nggak apa-apa. Tapi daripada tidak sama sekali. Lebih baik telat. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Kalau nggak keburu Tanggelem ya, Jakarta ya? Wah. Atau keburu pindah? Nah, buat apa ya nanti ya? Iya, buat orang Jakarta. Maksudnya nggak ada pemerintahan pun, Jakarta tetap berjalan ya? Tetap berjalan. Tapi apakah akan selama ini? Menurut gue masih lah. Apa selama ini? Prediksi berapa? 20 tahun ya? Baru pindah. Nggak ada ya dalam 20 tahun masih rame. Ya, taruh dah. Dalam 20 tahun pindah nih semua nih pemerintahan. Tapi kan udah ada grand plan ya, MRT, sebagainya lain macam. Apakah akan selama ini juga Jakarta tetap? Menurut gue masih sih. Dengan segala hidup ikutnya? Iya, menurut saya masih sih. Kota juga masih rame ya. Masih pasti. Masih bisa jadi pusat. Kalau di Amerika kan pusat mode New York misalnya. Terus pusat teknologi di sebelah mana? Pemerintahan. Pemerintahan Washington. Mungkin kayak gitu. Mungkin kita bisa kayak begitu. Jakarta jadi pusat apa? Kalau pemerintahan nanti di... Apa sih namanya kita? IKN Nusantara. Bisnis kali? Pusat bisnis? Pusat ofis. Pusat bisnis. CBD lah. Itu di mana tuh? Kalau Amerika. Bisnis apa ya? New York juga ada World Trade Center. Nggak haru ya? Nggak haru ya? Atau pusat? Pusat apa di sini? Narkoba. Wah. Nggak mungkin dibilang dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin dibilang. Pusat narkoba nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu apaan tuh you go incognito? Itu. Apa? Incognito tab. Maksudnya? Tabnya incognito. Jadi nggak ada historinya, nggak ada bekasnya. Kalau kita buka pake tab incognito tuh nggak ada bekasnya. Nggak ada iklan juga. Nggak ada iklan juga? Iya. Pakai adlock. Dan nggak ada. Jadi nggak ada historinya. Oh. Ada. Ada-ada namanya incognito. Kalau di. Hanya Chrome. Hanya Chrome yang bisa. Kalau di Safari namanya private tab. Jadi nggak ada. Ada. Tapi lo nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ada. Ada bang. Jadi nggak bisa kelihatan nih. Kita harus ngapain aja. Habis itu kalau lo hapus, tabnya hilang. Udah nggak ada sisa historinya apa. Nggak ada sisa lo bekas buka apa. Oh. Kayak gitu. Kalau di Google Chrome namanya incognito. Incognito tab. Iya, iya. Gue nggak pernah. Nggak pernah ada yang rahasia sih. Tidak ada yang perlu. Dirahasiakan. Jadi nggak pernah buka itu. Iya. Iya bener. Ada info. Kayaknya sih ada yang perlu dirahasiakan ya. Setelah tahu ada. Setelah tahu ada. Setelah tahu ada fitur ini jadi. Oh. Kayaknya bisa dirahasiakan. Samir ya, Ghanis. Bener. Samir ya. Samir ya. Boleh dong. Bisa. Ayo. Nongol, Ghanis. Ghanis ini bukan Dion nih. Ini pertama kali kita tanpa Dion ya? Tanpa Dion. Pertamanya tanpa Dion. Namanya Ghanis. Jadi kalau salah-salah salahin Ghanis. Sama ini dong. Instagram. Instagram bisa nggak lo? Bisa. Coba. Bisa. Nanti Ghanis. Nanti Ghanis akan dites di live. Nanti Ghanis akan dites di live. Nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak. Oh, nggak. Oh, ya, nggak. Oh, ya, nggak. Oh, ya, nggak. Nggak berani dia. Padahal bisa lihat. Biar bisa nggak. Dia aja nggak bisa yang itu. Apa? Yang di depan tuh proses editing. Oh, yang baper-bapernya. Kalau sama Dion langsung. Langsung pas lagi kita rekaman, lagi tapping, langsung keluar. Itu pun setelah tujuh bulan langsung. Kalau organis, nggak bisa cing. Ntar ya, di editing aja. Oh, ya, biar pas. Apa-apa? Ini masih gap-gap tech. Wajar lah kan Dion awal juga gitu. Sampai sekarang sih dia. Hah? Yang mana? Kalau tanda kurang bisa merespon, langsung ah, yang mana. Kita baca Saweria dulu yang sudah datang dari hari Senin ya. Dari Minggu. Hah? Bukan dari Senin. Kan kita live Sabtu. Senin kan? Sayang. Jadi kan dari Minggu kesel kan kita tapping sama live Sabtu. Aku bingung jadinya. Kan kita tappingnya Sabtu. Iya. Live Sabtu. Iya. Tapping juga Sabtu. Iya. Berarti, mulai yang hari Minggu. Karena hari Senin kita nggak bacain. Senen kemarin kita tapping. Nggak. Kita hari Minggu juga kan, Minggu lalu kan. Iya. Hari Senin kemarin yang tayang nggak live kan. Nggak. Nggak live kan. Hasil tapping-an. Iya. Pasti hasil tapping-an. Nah, itu udah di tapping di hari Sabtu. Sabtu. Iya. Tapi di hari Minggu ada yang masuk sebelum tapping-an tayang. Oh iya. Lo nggak ngerti juga. Ngerti. Gue ngerti. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi kita harus bacain. Dari Minggu. Dari Minggu. Oh iya oke. Oke. Karena biasanya kita Senin pagi. Shootingnya. Jadi baru yang. Eh. Iya. Biasanya Selasa. Iya. Biasanya Selasa ke Minggu. Biasanya. Kalau Senin pagi. Kita bacanya Selasa ke Minggu. Senin ke Minggu. Iya. Senin malam lah. Iya. Iya. Kan tayang Senin jam 6 biasanya. Ini Minggu kejumahan. Biasanya tayang Senin jam 6 kan. Iya. Pasti. Nggak usah wakan biasa. Sekarang kan suka tayang jam 8. Iya dong bang. Ini jam 6 apa jam 8? Ini jam 6 nih. Jam 6. Ini udah jam 6. Tergantung ada cepu apa enggak? Nggak ada. Udah. Udah abis. Udah abis. Ini jam 6. Iya. Tapi kan nggak ngaruh jam 6 apa jam 8-nya. Kita setting Sabtu. Kita setting yang jam 1. Sabtu. Ah pusing. Pusing ya kalau gini. Biasanya dari hari Minggu. Orang yang programming juga pusing tuh ya. Iya. Ini untuk tayang hari apa. Untuk tayang hari apa itu. Pusing banget. Jadi ngomongnya harus ini karena hari ini. Ah pusing. Benar benar benar. Oke. Mana Nur Iswan? Aduh ketinggalan live-nya. 50 ribu. 50 ribu ketinggalan live. Nggak apa-apa. Andi ya gimana rasanya naik Hyundai Palas. Ini kayaknya udah deh. Belum. Belum. Dia ditanya Palas CD. Palas CD yang baru Cing. Udah kayaknya. Udah ini. Udah ini. Tanggal berapa tuh? Ini Sabtu. Tuh. Nih Sunday. Itu Sabtu. Sunday kan? Nah. Aris. Aris ikutan Cimcebanan 10 ribu. Iya. Penyuka seri style-an kahihi. Nggak ikut Cing Ho pergi ke Amerika. Nggak jagain Ho Hihi. Info dong. Eh. Kahihi Lovers. Info-info Cing. Malboro naik seribu lagi. Naik. Pokoknya dulu kalau gue waktu itu beli. Bilang Iman. Pakai duit seri seribuan. Dapat tiga. Oke. Sekarang udah nggak bisa. Dapat tiga. Udah nggak bisa dapet tiga. Dua aja? Tiga. Tiga. Seratus dua. Kalau mau tiga. Iya. Berarti bener naik. Berarti naik. Wah. Dulu sempet tiga dua. Sempat banyak lah gitu ininya. Sekarang dengan duit seratus ribu udah nggak dapet tiga bungkus. Berarti sekarang nelayan harus nombok dua ribu? Nggak. Tetap minta. Tetap minta dua ribu. Ini nunggu buka tapi. Berarti itu patok adet minta tiga. Bukan minta seratus ribu. Nggak sih seratus ribu. Tapi sekarang dapet dua. Sedapetnya aja seratus ribu. Seratus ribu tapi sekarang dapet dua. Lama-lama seratus ribu dapet satu bang. Nah. Itu yang disebut inflasi. Inflasi. Benar. Nilai uang. Iya. Dulu yang seratus ribu bisa dapet banyak. Lama-lama terkikis. Dari rokok aja udah dari. Udah sempet ngerasain empat gue. Satu ribu dapet empat ya? Seratus ribu dapet empat. Dua puluh lima ribu berarti. Dua empat ya. Terus sama-lama seratus ribu cuma dapet. Satunya berapa sih? Tiga puluh berapa? Tiga puluh empat. Tiga puluh empat. Sekarang? Iya. Tiga puluh empat. Lumayan juga ya? Dua puluh empat. Kalau di kayak Alfa atau Indo kayaknya lebih. Lebih mahal deh. Ini di warung? Di warung. Oh iya. Di minimarket lebih mahal sih biasanya. Iya. Gue di. Gue tuh ada kecenderungan selama barang itu masih bisa dibeli di warung. Gue di warung aja dah gitu. Jadi siapa mau beli kasihan gitu. Iya bener sih. Nggak ada yang beli tidur di dalam kadang-kadang orang. Iya. Orang kuningan tuh biasanya. Iya. Dia terus warkop. Warkop. Nah itu orang kuningan. Bener. Warkop orang kuningan. Dan sistemnya tau nggak? Maksudnya? Sistem dia. Sistem apa nih? Jualannya. Enggak, nggak tau. Dia itu gantian lang. Hah? Jadi? Selama bisa tiga bulan, enam bulan. Iya. Itu toko itu atau warkop itu. Gantian isinya. Bukan dia aja yang jaga. Oh yang jaganya gantian? Gantian. Atau orang kampung atau mananya. Dia di-rolling kemana? Keluar komp lain? Atau pulang kampung? Dia pulang kampung. Oh. Atau kalau franchise dia di-rolling ke. Franchise lain. Ke tempat yang lain. Iya, iya, iya. Gitu. Terus caranya lo ninggalin barang sesuai dengan lo pada saat lo dateng. Misalkan? Misalnya Malboro ada empat bungkus pada saat lo dateng. Nanti lo pulang harus ada empat bungkus. Kayak rental mobil ya? Iya. Bensin? Bensin setengah ya? Balikin harus setengah. Iya. Oh. Berarti kan gimana ya? Untungnya gimana ya? Kalau gitu balikin misalnya. Kalau dia udah laku banyak. Gimana caranya ya? Dia bisa gak sih? Untungnya segitu-segitu aja berarti kan? Enggak sih. Enggak ya? Gimana? Dia harus nyetok lagi dia sendiri. Maksudnya sisa-sisa stoknya juga dia. Iya pokoknya sisa stoknya itu harus sama dengan dia dateng. Dia dateng. Dia yang beli? Dia yang beli. Stoknya? Iya. Iya. Jadi gak ada untung sih gak sih? Nah itu. Untungnya dari awal sampai pulang kan tiga bulan tuh. Iya. Iya ada sih mungkin ya. Cuma mungkin gak banyak. Iya kalau ini kan. Kalau lebih. Kalau misalnya. Misalnya cuman lakunya cuman. 22222 harus sampai. Ya sama aja sih. Yang kata deh ribet deh. Di Domi menggorengan lakunya. Iya. Di lokonya ya itu-itu nya lah. Iya ya. Indomie pasti lakunya kan. Kalau jualan Indomie. Kalau jualan rokok doang. Warung. Warung. Gue kira yang warung tadi. Iya termasuk warung. Kalau yang warung. Warung bener sih. Dia kan jual semua sabun. Segala macam ada kan. Iya. Kopi. Kata tuh banyak. Kopi. Iya. Kopi-kopi gelas. Kopi gelas segala macam. Iya gitu. Iya juga ya. Iya ya ya ya. Ichan Bahari. Ichan Bahari cuman pertama. Bersedia menjadi kreatif dan konten writer di website Ho Hi Hi. Wah oke. Berarti kemana tuh? Dia tuh. Ke Anang. Anang ya. Kerjasama sama Anang. Ivan. Anang. Gala macam katanya mau bikin hituan juga tuh. Apa sih? Gak terus kurasi Ivan Anang. Hah? Kata ya. Kurang-kurang gak masuk ini. Gak masuk kurasi. Wah. Lagu-lagu nih. Apanya bentuknya atau? Interface ya. UI-nya. Interface ya. UI-nya. User interface. User interface ya. Oh. Bukannya bisa di ini ya? Di arahin. Maksudnya maunya gini arahin. Iya kan. Tapi kan. Dilepas nih emang. Oh. Dilepas. Kasi tau dulu. Coba lu bikin. Oh lu begini modelnya gitu. Bisa antar diarahkan. Bisa. Iya. Tapi idenya untuk bikin biro jodoh. Oke tuh. Biro jodoh para denikah sih. Apa namanya? Para denikah. Para denikah. Para denikah. Para denikah. Ya Allah. Kita mau di develop sama Mas Ivan dulu. Kayaknya udah langsung sampai nikah gitu ya. Para denikah. Atau Yuran yang mau nikah nih sama delegasi dibantu. Gokil. Gokil. Dari rakyat untuk rakyat. Oh ini ya calonnya. Sendiri. Ada delegasi munika nih mungkin. Ketemu. Ketemu disini tapi harus jangan calon dari luar nih. Minta dibayarin. Enak aja loh. Misalnya dari orang dia. Kenalnya dari Youtube Deddy Cobuser. Iya. Minta. Minta biaya disini. Jangan. Gitu. Iya bisa 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 jadi tuh dibikin kayak gitu. Reva Bang Gilbas mau temenan sama gue gak jadi nanti kejadian lagi punya temen yang lahirnya pas Bang Gilbas kuliah. Wah kau gak maksudnya gimana sih? Nah kan. Oh dia baru lahir 2007. Iya. Pusat lah. Gue kayaknya gak punya deh temen lahir 2007. Ada. Yakin gue. Enggak temen gak ada gue. Temen kerja lah. 2000. Gue paling muda-mudanya pernah kenal orang. 2007 sekarang berapa itu? 15. 2007. Gak dong 25. Eh. 15 tahun sih. 15 tahun baru ya? Eh. Kalau sekarang 2000. Eh kalau lahir 2007. 2005. 15. Belum. Masih SMP. Shooting mah ada shooting. Kalau lagi shooting. Ada. Ada. Kalau lagi shooting. Gue belum pernah ketemu sih. Shooting emang mana kecil? 2001 lah gue pernah kenal sama orang. Lahir 2001. Alif mah udah kuliah Alif. Alif udah kuliah loh. Kalau 2001 berarti 42002. Wah. Pokoknya orang-orang baru mulai kuliah tuh. Gue baru ketemu tuh. Baru mulai kuliah di tahun ini. Tahun lalu. 2005 berarti. 2000 lah. Berarti 1400. Enggak 2001. 2005. Kok 2005? Kalau yang baru mulai kuliah sekarang yang paling muda 2005. 2005? Iya dong. Umur? Eh. Umur 17. Oh iya bener-bener. Tapi dari mana belum pernah ketemu pak? Iya. Atau 2004. Termuda gue ketemu 2001 lah. Yang ngobrol bareng gitu. Nongkr. 2001 loh. Gitu. Mahal banget. Iya. Gue aja 19. 89. Ya bingung. Enggak bisa. Enggak bisa. Aneh orang lahir depannya 2 tuh ya. 2.000 ya. Wah gak banyak. Sekarang lagi banyak produk lagi di Twitter tuh. Yang lahir 2007 lagi banyak beban. Apa 2007 lagi banyak beban? Oh iya iya. Apa sih? Yang lahir 2008 gitu. Lagi banyak beban? Minggir. Yang lahir 2007 lagi banyak beban sekarang. Oh karena di antara SMP-SMA kayaknya. Iya SMP-SMA. Terus ada yang mau. Ya apa kabar gue yang 97? Gue baca itu. Ajecing. Apalagi gue. Apa kabar gue ya? Aneh orang-orang ya. Tapi gak apa-apa sih. Karena tiap fase tuh ada masa galau nya. Wajar lah. Wajar. Wajar banget gitu. Wajar. Karena kita lebih tua aja ngeliatnya kayak alah gak ada apa-apanya. Coba lo waktu lo seumur segitu juga lo merasakan gak apa-apa. Coba belum ada sosmed. Belum ada tempat ngelampiasin. Belum ada tempat apa gitu. Wajar lah. Dan setiap generasi selalu akan ada generasi atasnya yang. Wah jaman gue mah gak gitu. Wah jaman gue. Dan setiap generasi tuh merasa generasi yang paling beruntung berada di masanya. Kayak dari 90-an tuh ngerasa paling beruntung banget. Karena gue pernah ngerasain ini, pernah ngerasain itu. Pernah ngerasain analog, terus pernah ngerasain digital, pernah ngerasain dua-duanya. Gak bisa dibandingin sama orang yang gak pernah ngerasain analog. Iya bener. Iya kan? Lo pernah ngerasain analog, terus mau dibandingin sama yang gak pernah ngerasain analog. Iya, iya. Gak ada urusannya ya. Iya gak. Gak, gak. Apple to apple. Gak apple to apple gitu ya. Atau pada saat yang bersamaan, di tahun 90, lo ngerasain analog di bagian dunia yang lain? Tidak. Nah itu. Oh iya, baru Apple to apple ya. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Iya. Iya beruntung berada di daerah Indonesia misalnya. Iya, iya. Karena gue merasakan ini, ini, ini. Nah kalau tahun 90 merasakan analog, lo bandingin sama tahun 2020 yang tidak merasakan analog. Gak ada ruginya gue kasi siarang. Iya sih yang lahir tahun 2000 gitu, gak ada ruginya. Gak ada ruginya gue gak ngerasain komputer masih yang gede-gede gitu, CPU-nya gede. Gak ngerasain TV yang masih tabung, gak ada ruginya. Gak ada ruginya. Mereka bahkan gak tau logo save itu diskette loh. Iya. Ada yang bilang gitu, gak tau loh logo save itu diskette, maksudnya itu diskette gak ada. Kaset, kaset pita. Iya. Gak ngerti, iya. Dulu gitu sih masih pake pita. Dari kata anak sekarang, emang kenapa? Ya syukurin. Syukurin dulu. Anak sekarang tuh harusnya bersyukur, gitu gak ada. Dulu Pak susah. Dulu nih. Mau foto tuh harus pake roll film. Gujinya lama. Gujinya lama. Iya. Terus emang kenapa? Terus, kalau anak sekarang lagi ngumpul, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Main HP. Iya terang aja dulu gak ada. Kalau dulu ada juga sama. Kenapa orang gitu? Udah gitu ada yang main dingin tuh. Apa? Lagi pada main HP, di kereta, sama yang zaman dulu. Baca koran. Baca koran. Iya. Sama aja katanya zaman dulu juga. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Gak boleh dipinjem juga korannya. Iya. Ngisi TTS. Iya bener. Masih sendiri ngisi TTS. Gue termasuk salah satu yang asik sendirinya dengan ngisi TTS. Kalau di... Koran. Iya. Gue juga ngisi kompas dulu. Kompas Minggu. Susah ya. Kompas Minggu ya. Tapi gue... Nah, gue karena mengalami masa peralihan, gue googling. Iya. Jawabannya. Makin lama, googling gue makin pusing. Googling. Kompas Minggu TTS. Ada jawabannya semua. Iya. Di KBBI persis. Iya. Gue dulu apa, TTS ada lombanya. Lomba? Ada lombanya di Bintaro. Gimana lomba TTS? Lomba TTS itu jumbo namanya. Jadi rame-rame orang. Terus disebar TTS. Isi cepet-cepetan. Hah? Ada lomba TTS? Berkeluarga. Bener. Kompas juga yang ngadain. Lu sekeluarga? Sekeluarga. Sama abang lu gitu? Sama ya. Oh. Mana gak? Gue kalah. Sulit. Susah. Oh. Karena dulu Kompas Cetak. Kalau tiap ulang tahun ya. Atau tiap tahun baru. Atau halaman gede. Atau halaman gede. Iya. Iya. Gitu. Gue kalau TTS Kompas udah pernah menang gue. Pergi-pergi cerita belum gue? Dua kali gue menang. Lu menang TTS? Waktu kuliah? Ya. Mengirim. Pasti kartu puas kan? Iya. Ngirim surat. Menang TTS Kompas. Nama gue ada gilang. Itu pake Google tapi. Kayaknya lupa gue. Pokoknya setiap hari Minggu pasti gue isi. Dan pasti gue kirim. Terus gue pernah menang sekali. Dapat 250 ribu. Gue gak pernah. Terus gue kirim terus. Kayaknya gue curiga. Kayaknya nama gue gak dimenangin lagi nih. Karena gue udah pernah menang. Akhirnya gue ngirim pake nama temen gue. Menang. Menang. Jadi gue dua kali menang. TTS Kompas. Sebenarnya bukan menangnya sih yang bikin gue ini. Bisa semuanya itu. Iya bisa full. Bisa full semuanya itu yang lebih. Bisa lu emang. Googling. Kan ada tambahan Google. Sorry nih. Tapi kan gak ada peraturan gak boleh Googling. Iya. Nah tapi kalau jaman lu belum bisa. Google bisa. Lu mau ngomong gitu kan tadi kan. Pakai ini. Buku ada keimpunan pengetahuan umum HPU. Oh iya iya. Biasa. Tapi lama. Tapi ya itu. Gue lomba TTS Jumbo itu dibintaro waktu itu. Yang ikut tuh. Satu keluarnya tuh tiga atau empat orang gitu. Gak kelar. Pake waktu yang disediakan. Karena banyak yang disediakan. Nih. Tiga menurun. Ebi. Apa. Pesanyaan eh. Ini udang kering. Iya bener. Telur Semut. Hah? Kroto. 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 Tapi jadi banyak belajar gue. Banyak bahasa-bahasa KBBI yang gue baru tau. Ibu kota ini. Kayak Adiluhu. Depannya O belakangnya N. Empat huruf. Ibu kota Timur Tengah. Oman. Iya sering tuh. Iya Oman sering. Ini. Prototype ada tuh. Purwa Rupa. Purwa Rupa. Iya. Tahu gue belum ada tuh. Gue jadi-jari tau tuh. Di jaman gue belum ada. Misalnya Purwa Rupa. Itu. Di jaman gue gak ada tuh yang kayak gitu. Pokoknya kebanyakan dari KBBI aja. Iya. Jadi misalnya ada. Delegasi juga mungkin ada tuh. Jawabannya delegasi. Iya delegasi sering ya. Bener. 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 Kadang suka presiden keberapa. Ya apa gitu. Terus ada juga yang kombo. Jadi satu pertanyaannya untuk dua kota. Eh dua nomor. Oh karena dua kata. Dua kata. Dua kata. Iya ada ada ada. Bener bener. Ya berarti lo mengikut kompas. Pokoknya Kroto, Ebi itu paling sering. Kroto, Ebi udah kering ya. Udah ngering Ebi. Udah. Tiga huruf tuh pasti. Apalagi ya sering ya. Kantor berita juga sering tuh. Antara. Kantor berita Iran. Kantor berita negara mana ya. Kantor berita Iran. Irna. Iya kan? Iya kan? Iya bener bener bener. Bener bener. Bener kan? Bener bener. Bener. Iya bener 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 bener. Pokoknya kadang kalau mau ini ngeliat yang tiga huruf-tiga huruf dulu. Iya kan? Tiga huruf-tiga 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 huruf. Lo gimana caranya? Lo yang tiga huruf dulu? Kalau gue misalnya satu ya. Iya. Satu mendatar. Terus ada yang nyambungnya kalau. Ada yang nyambungnya misalnya yang dua menurun. Nah itu ya kedua. Gue gitu juga. Gue gitu. Lebih ke yang sering kayak gitu. Jadi udah ketahuan huruf depannya apa? Tinggal ke bawah apa? Terus ke samping gitu. Kalau udah mentok baru Google. Ya sekarang udah gak ini ya. Udah gak relevan mainan ini ya. Kecuali lo gak boleh megang gadget sendiri. Iya baru tuh. Pengetahuan umum diuji. Tapi susah banget. Hah? Susah. Itu lo bisa. Apa? Kan tanpa Google. Tapi yang bener bener gak bisa ya. Yang bisa sih gue isi sendiri. Kalau yang udah bener bener mentok baru Google. Jadi bisa tiap minggu gue ngirim tuh. Kalau lo ngisi gitu. Terus lo bisa Google. Kasihkannya dimana ya? Kasihkan. TTS ya lo cuman. Menulis dong. Tapi kan jadi tau. Menulis. Jadi tambah juga pengetahuan bang. Hah? Jadi tambah pengetahuan. Gue jadi tau perol rupa. Tadinya gak tau gue. Atau misalnya ini ya. Pendatar nih. Mata uang. Indonesia rupiah. Menurun. Satu menurun. Itu. Satu menurun tuh. Mulai satu menurun ya. Iya aneh ya. Rupiah. Enam mendatar tuh. P berarti itu ada tengah. Lembaga penonton Indonesia yang meneliti luar angkasa. Lapan. Lapan. Iya. Terus berapa menurun? N. Dua. Dua koma. Kok dua koma tiga? Itu tiga tuh. Kok dua koma tiga? Dua dan tiga kali itu. Oh. Tiga kali itu. Oh duanya ada mendatar, ada menurun soalnya. Berarti dua menurunnya. Danau. Gak gitu dong. Ini dua sama tiga. Oh tiganya mendatar. Gak bisa ya dua-dua mendatar aja. Bahaya sih. Bahaya tuh. Danau di Sulawesi Tengah Poso kan. Danau Poso ada kan. Iya. Bawahnya Palangkaraya bukan. Kota Katulis Tuhan Pontianak. Pontianak. Tapi mau satu. Lah. Dia gak bisa bikin ini. Kenapa? Dia gak bisa. Kenapa dua koma tiga? Yaudah dua aja. Aduh aneh. Tapi dua ada mendatar. Dua ada menurun. Dia pikir kalau udah satu ada yang menurun. Gak boleh lagi mendatar. Aneh. Aneh lu ah. Aneh ah. Gak ada ini ya. Website Tengah Tengah Silang online gitu. Jadi bisa diisi. Jangan gambar gitu. Website Tengah. Jadi bisa diisi gitu. Ada gak? Tengah Tengah Silang. Online tuh online tuh ada tuh. Ah. Bahasa Indonesia aja. Andi Mendunia. Wah keren nih Andi Mendunia nih. Coba saya ya. TTS. TTS Koran. Bagi kamu para master TTS gokil. Coba. Oh ini dari Kompas nih diambil ya? Iya kali. Yaudah mana aja? Bebas. Mana? Wah terlalu lama lapor. Wah. Ya berusaha jawaban. Jangan dong. Belum diisi. Belum diisi. Mana gambarnya gak muncul? Terlalu lama lah suruh lapor kemana. Lapor ke Pak RT. Lapor Pak. Terlalu lama lapor. Udah. Main TTS kali coba main TTS. Betul. Gak ada bisa di klik lagi ya? Nah udah deh. Udah deh buah, Saweria. Saweria lagi deh. Ngomong TTS. Awicak, The Reader. 50 ribu. My routine check in. Keep up the good talk. Oke mantep. Awicak. Adi Ariandi 10 ribu. Seperti biasa bayar iuran rutin mingguan dulu. Iuran. Jadi iuran. Iuran ya. Sama seperti Awicak. Awicak juga menganggap 50 ribu ini ya rutin aja. Iya. Seminggu 100 ya. Jadi seminggu 100. Seminggu 100. Sebulan 400 ribu dia. Ini yang ada gak disini? Adi Wiken ya? Apa? Awicak. Awicak di luar ini? Di Bogor ya? Hah? Bukan yang di daerah? Di Bogor. Di Bogor. Oh di Bogor ya? Oke. Rosy, salam delegasi tukang rental laptop. Semoga dapat job support. Seleksi penerimaan masusaha baru tahun ini. 25 ribu. Amin. Oh itu ya buat rental. Nah kemarin. Udah cerita belum gue? Ada acara di Bank Indonesia. Yang mana? Belum ya? Belum. Dia gue di briefing. Sama acaranya nih. Sama acaranya. Dia acaranya bikin. Apa namanya? Perlu laptop banyak. Oke. Nah ini. Gue langsung ingat nih. Wah ini pasti dia nyewa nih. Laptopnya. Banyak banget gitu. Banyak banget laptopnya. Salah satunya mungkin sewa di situ ya. Di Rosyid? Iya. Terus gue di briefing nih. Mengenai acaranya. Sama tiga orang. Yang briefing tiga orang banyak banget. Gue bilang. Briefing apaan sih orang acara? Biasa banget gitu. Biasa banget di briefing. Oh tentang. Oh tujuan acaranya segala macam ternyata gitu. Begitu ada selesai begini. Cing. Aku delegasi nih. Delegasi BI. Anjay. Ini gue setiap kemana sekarang. Delegasi. 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 Bener-bener. Coba lo dari awal bilangnya. Gue pasti beda cara memperlakukan lo. Lalu udah siap bawa ke awas. BI. Eh kok sudah jadi ya? Udah. Udah jadi? Udah. Wih mantap. Udah nambah lagi. Bisa. BI ada delegasinya. Ini di instansi-instansi. Di DKI juga kan. Ada ya. Balai Kota udah ada delegasinya. Gue ke Joyland. Ada. Delegasinya banyak dari banyak daerah. Delegasi Bali ada. Delegasi mana ada. Dan mereka gak canggung menyebut. Delegasi. Ya. Dirinya sebagai para delegasi. Iya dong. Anjay lagu-laguannya. Kemarin aja kan udah ada yang dari Hungaria. Hungaria banyak ya. Korea Selatan. Korea Selatan dan sangat menginterasional loh. Siberia. Siberia. Yang kemarin apalagi yang pas minggu lalu? Hongkong. Hongkong. Iya. Kasih itu. Turki. Bukan Turki. Ada yang timur tangga tuh. Oh. Mesir. Mesir ada. Alazar. Alazar. Alazar ada. Alazar. Siberia ya. Udah gitu ada yang S2 gitu. Iya. Ngapain ini kita? S2 nuklir lagi. S2 nuklir ada. Yang di Hungaria S2 apa? Marketing. Management. Ini apa? Apa? Oh. Ini supply chain. Supply chain. Supply chain. Manajemen supply chain. Supply chain. Ada di Hungaria. Negaranya negara aneh-aneh loh. Yang kocak-kocak loh. Yang memang banyak memberikan biasiswa. Kita lihat nanti ya di live kemarin ada negara mana aja. Susah nyebut waktu ya disini. Bingung. Yoga TP 20 ribu. Makasih Cing udah nonton Breaking Bad. Suka banget. Tolong sebutin satu judul seri selagi Cing buat temen liburan. Oh ternyata. Apa? Better Call. Soul. Soul itu mingguan. Oh gak keluar langsung. Baru dua. Begitu gue liat baru dua. Jadi lo belum nonton? Ntar aja lah nunggu lah. Iya. Nunggu ini. Satu seri selagi apa? Yang lo rekomen? Taksi driver. Taksi driver ya. Lo harus. Kayak ini ya. Lo harus. Kalau Korea kalau kata gue ya. Lo harus memang menemukan. Sesuatu yang menarik dulu. Supaya lo bisa senang sama Korea. Oh nemuin satu seri dulu yang menarik. Baru ntar lo eksploror yang lain. Baru lo akan bisa eksploror yang lain. Oh iya iya. Kayaknya. Kayaknya taksi driver. Tidak untuk penyuka Korea yang pertama nonton. Langsung taksi driver. Oke. Kayaknya enggak deh. Apa dong seri rekomen lo? Kayaknya kalau mau. Kalau mau ya. 24 juga enak. 24 itu apa ya? 24. Korea juga? Bukan. Oh bukan. Gue belum nonton lagi. Siapa sih namanya itu? Giver Sutherland. Giver Sutherland. 24 itu tentang badan rahasia. Badan rahasia Amerika. Badan anti-counter teroris. Badan anti-counter teroris. Badan counter teroris. Dia jadinya menyerang. Menyerang teroris. Jadi enggak nunggu terorisnya. Enggak nunggu. Kalau kan kita kan bandar anti-teroris. Iya. Nah ini dia counter teroris. Oke oke. Jadi dia bisa berlaku seperti teroris juga. Tapi untuk teroris. Oh. Wah menarik juga tuh ya. Jadi disana tuh udah ada kali. Udah ada ininya. Udah ada badannya ini. Dan ini. Satu seri. Satu musim. Itu bercerita tentang 24 jam. Jadi seharian. Seharian. Oh iya keren banget ya. Jadi keren banget ya. Keren banget. Oke. Jadi satu season. Satu season itu satu jam. Kejadian satu hari. Satu hari. Dan satu episode-nya satu jam. Satu episode satu jam. Satu jam. Kejadian real satu jam. Wah. Menarik. Menarik. Keren jadinya. Menarik. Menarik. Karena dia nunggu. Karena kita nontonnya lama ya. Iya. Jadi ini emang kejadian sehari. Kalau kita mau. Mau ada di. Di semua. Kejadian itu. Itu perlu banyak. Nggak mungkin kita berada di satu. Kayak misalnya gini ya. Jadi ada yang parah real. Kejadiannya nih. Di jam tujuh kejadian kita nih sekarang. Iya. Ntar ada lagi kan nih jam tujuh. Di kejadian yang lain. Iya. Komplar nonton dah. Sulit kasih taunya. Ntar ntar saya cari. Saya cari. Keren. Jadi sehari-hari lama ini. Ini dari awal gue nikah. Saat gue masih di video bajakan. Udah delapan ya. Delapan season tuh. Berarti delapan hari. Iya. Delapan hari doang. Oh tanggal tayang aslinya 2001. Ampe 2010. Iya. Iya. Seru. Tapi iya dulu ya. Nggak tahu kalau sekarang ditonton sekarang seru apa enggak ya. Ditonton sekarang seru apa enggak. Karena udah banyak yang ini. 24. Oh. Iya. Atau ini. Designated. Yang dia main juga nih. Kiversator lain yang main juga. Designated survivor. Tapi yang Amerika. Jangan yang Jepang. Eh jangan yang Korea. Oh. Iya. Gak tahu loh. Kalau yang Korea gak tahu dah. Enak apa enggak. Oh dibikin lagi versi Korea. Versi Korea. Nah itu sangat internasional tuh. Gue baru tahu. Baru tahu. Lo nonton enggak? Enggak. Ternyata di Amerika itu ada. Entah di Indonesia juga ya. Ada peraturan yang kalau semua aparat pemerintahan berkumpul. Harus ada satu yang tidak berkumpul. Nah itu designated survivor itu namanya. Gimana kalau ada? Semua nih. Presiden. Panglima. Panglima. Wakil presiden. Menteri semua tuh kumpul dalam satu gedung. Harus ada satu yang gak ikutan. Supaya nanti kalau ada apa-apa dia yang jadi presiden. Oh. Nah orang ini siapa yang ditulisnya? Menteri transportasi. Yang sangat enggak banget presiden. Di film itu gitu? Di film itu. Wah. Jadi lagi pada ngumpul. Dibom. Iya. Sisa dia. Sisa dia ya. Kebetulan. Kayaknya yang gak penting lah ada di kumpulan itu. Jadi ditaruh ini aja. Otomatis dia jadi presiden. Nah dapet banyak. Apa namanya? Konflik-konfliknya. Dia itu dari dosen. Dari apa gitu? Jadi menteri transportasi. Menteri. Yang enggak politik banget gitu. Akhirnya dia harus ambil urusan sama partai ini. Partai berikutnya nyalonin lagi akhirnya. Di predio berikutnya si Kiefer Sutherland ini. Jadi presiden. Jadi presiden kurang aja. Tahu kepilih gak sih? Kepilih kalau gak salah. Kepilih. Seru-seru gitu. Menarik-menarik. Menarik. Lu apa? Kalau series? Apaan ya? Paling reply? 1988. Korea? Drama tapi ya? Hmm. Drama iya. Komedia. Sangat natural soalnya. Sangat sehari-hari banget gitu. Gue ingat banget gue nonton pas covid pertama kali tuh 2020. Bagus banget menurut gue sih. Iya. Sangat. Kayak beres nonton itu. Kayak kehilangan temen gue. Ketemen geng gue kayak hilang itu. Gak punya temen lagi. Presiden playbook gak boleh. Ah itu katanya bagus tuh. Presiden playbook. Presiden playbook sama sama si Replace. Iya. Yang bikin sama sutradaranya ya? Sama sutradaranya kalau gak salah. Gue masuk ke Korea itu lewat vagabond. Vagabond ya. Lu nonton gak? Gak. Gak nonton. Gue bilang, wah kok bisa sekeren ini sih Korea ya? Bikinnya ya? Gitu. Maksudnya dia kayak itu loh. Vagabond itu kalau gak salah. Apa namanya? Penculikan atau apa ya? Penculikan. Terus diselesaikan lewat satu rekaman video singkat. Jadi di video singkatnya itu ada mukasi penculiknya gitu. Oh. Bisa gitu bikinnya. Wih. Udah canggih banget bikin ceritanya gitu. Iya. Akhirnya gue disitu. Wah keren-keren ternyata. Emang keren-keren sih? Akhirnya keren. Filmnya juga bagus-bagus. Terus teknik-teknik pengambil gambarnya juga gak biasa ya? Sangat-sangat tidak biasa. Karena ide-ide ceritanya. Iya. Ceritanya aneh-aneh. Aneh-aneh. Berani kayaknya produsernya disana? Karena satu serisnya itu episode-nya tidak banyak. Tidak membuat dia harus membuat cerita yang bertele-tele. Gitu. 13, 14, 15, 20 lah paling banyak. Iya. Kok sama ini satu lagi? Kingdom lah. Korea. Yang zombie. Wih. Lagi nunggu lanjutannya nih. Itu juga bagus banget tuh. Gue sih suka ya. Kingdom. Kingdom. Kalau itu, All of Us Are Dead. All of Us Are Dead ya. Gue belum nonton. Terus Kung Fu Hassel mau ada yang kedua katanya. Katanya. Wah. Gue udah liat posternya di Panji sama di Ardit. Iya. Katanya tuh. Itu film pertama yang gue tonton sama istri gue. Waktu belum menikah. Film itu bareng nonton? Film pertama itu. Kung Fu Hassel. Di Kalibata. Kung Fu Hassel. Kung Fu Hassel. Kung Fu Hassel. Kung Fu Hassel. Kung Fu Hassel the best ya. Lucu banget itu. Iya. Bisa ya bikin film begitu ya. Seluman kodok. Komedinya tuh ya udah total aja udah komedi semua gitu. Iya. Nggak ada ilminya. Iya. Ada banyak banget yang bikin. Sepertinya tidak disengaja untuk berkomedi gitu. Tapi disitu lucu-lucu gitu. Lucu dah dia. Lucu bener-bener. Ajaib. Ajaib Kung Fu Hassel itu ajaib. Ada koalasi korea gak? Apaan? Manihan. Ah korea sih pake ikut-ikutan. Manihan segala. Hah? Manihan senang nonton gak? Nonton. Bagus gak kata lo? Oke. Cuma gak yang sampe. Apa ya? Enggak. Ada juga bagus. Bagus sih bagus. Di beli Netflix bagus. Tapi bukan yang jadi. Sebelum di beli Netflix. Emang dari dulu belum di beli Netflix? Belum. Belum. Awal kan namanya La Casa de Papel. Iya. Habis itu berubah jadi Manihan saja udah. Gak pernah disebut La Casa de Papel lagi. Kan dulu memang diputer di Spanyol doang kan? Iya. Bikinan mereka lah gitu. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Iya. Nah itu termasuk. Termasuk pintu film yang bikin gue seneng sama film Eropa ya. Ada Netflix. Gue baru nonton film Eropa. Prison Break nonton gak dulu? Nonton. Nonton? Iya. Tapi semenjak. Di DVD kan? Iya. Di DVD kan? Semenjak pajakan gak? Iya bajakan gue juga dulu. Tapi seru sih. Iya. Di CTI malem. Iya malem dari CTI bener tapi malem banget kayak jam 11 baru tayang. Setiap hari? Gak gak. Lupa. Lama banget emang. Presiden Break itu juga kan sampai season berapa kan? Terus yang pas dia udah pindah ke penjara lagi udah keluar. Tuh masuk penjara lagi tuh udah ngikutin gue udah. Alah masuk lagi. Dia masuk untuk ngeluarin ini kan? Ngeluarin abangnya kan? Pokoknya yang penjara jelek banget deh tuh yang di tengah apa sih? Iya. Pokoknya udah keluar yang susah nih kan penjara yang pertama nih. Tau-tau ada eh. Kakaknya masuk. Michael Schofield dulu ya. Kayaknya itu pelopor seri sih gak sih? Seri yang. Ya seri sampai orang ikutin banget gitu. Itu yang dia bikin ini kan? Origami-origami itu ya? Iya. Itu apa sih tanda kalau dia kabur? Atau apa sih? Yang burung kan? Yang burung. Bangau. 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 Satu orang dalam kalau bisa lu keluar ya? Iya. Tetap. Tetap ada orang dalamnya. Harus. Harus. Eh tapi bukaan gak disiapin nih? Apaan tinggal 20 menit lagi? 20 menit lagi loh kita loh. Apa lagi terus nih? Akhirnya jadi gak ngomongin apa-apa nih akhirnya. Iya gak apa-apa lah. Kan udah edisi lebaran. Iya edisi lebaran. Edisi lebaran jangan. Edisi lebaran jangan. Jangan ngomongin pemerintah mulu lah. Iya 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 iya. Karena honorer yang udah ngabdi lama gimana ya? Nah. Honorer mau dihapus emang? Iya mau gak ada lagi. Terus jadi apa? Tetap semuanya. Tetap honorer. Jadi ada pegawai tetap? Eh tetap honorer. Tetap honorer. Gitu tuh. Kenapa dihapus? Itu bahan gue kalau ngemisi sama temon itu. Tetap honorer? Iya tetap apa-apa. Ada sini ada pegawai tidak tetap. Ada pegawai kontrak ada. Iya setelah acara ini mudah-mudahan. Jadi pegawai tetap? Bukan tetap. Eh udah gitu ya? Tetap kontrak. Gitu kek. Ada kayaknya capek apa namanya? Pegawai negeri sipil udah gak ada yang honorer. Pegawai negeri sipil udah gak ada yang honorer? Udah gak ada yang honorer lagi. Tapi apa ya statusnya ya? Dulu sempet ada pegawai bukan pegawai negeri. Orang itu gue ngomel sama orang apa ya? Orang TVRI apa? Iya. Mereka bukan. ASN tapi bukan PNS. Iya. Iya. Ada istilahnya dulu. Oh pegawai. Oh P3 kontrak. Bukan pegawai, bukan pegawai. Apa lagi itulah? Lupa. Bukan pegawai. Bukan pegawai negeri sipil. Jadi mereka bukan PNS. Bukan ASN. Hah? ASN. Tapi bukan. Tapi bukan PNS. Karena PNS ini tidak ada yang. Kita pernah. Kita pernah. ASN itu terdiri dari. Oh iya iya. ASN terdiri dari apa? Kita pernah disini. Iya pernah dibahas. ASN terdiri dari apa? Terus honorer itu namanya jadi ganti. Iya iya iya. Udah gak ada lagi yang honorer. Honorer. Oh iya 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 iya. Oke. Lanjut. Wandi 25 ribu akhirnya bisa nyawir. Salam Wandi dari Bandung, Cing. Tapi bukan Wandi yang kemarin dicari-cari. Ini Wandi yang mana ya? Wandi yang terapis itu. Duit 15M. Oh iya. Yang Wandi ini siapa? Iya iya. Wandi ini. Gue punya temen juga namanya Wandi. Gue ingin namanya Suandi juga. Suandi. Dia itu waktu gue. Temen gue di rehab di Inabah. Oh. Karena gue cerita belum. Santren itu? Iya. Yang dia membobol. Membobol tembok. Pake? Pake sendok. Gimana caranya? Di korek-korek. Itu waktu gue liat di Alcatraz. Gitu juga. Waktu gue liat sejarah Alcatraz nih. Pas ini. Dia ngebobol tuh pake sendok. Berarti berbulan-bulan. Iya. Jadi misalnya ini nih. Tembok biasa kan? Iya. Ada batu bataknya segala macem. Iya. Jadi kita tuh punya kesepakatan tidak tertulis. Kalau ada orang mau kabur, jangan dilaporin. Oke, diemin aja. Diemin aja. Jadi gitu ya. Jadi dia nih tembok nih. Misalnya di kamar tembok. Dia udah mulai tuh. Dipakein air. Dia ya rajin banget. Pakein air terus setiap malam dicongkel-congkel. Karena dia butuh satu ini doang sebenernya. Satu apa? Satu batak doang yang tercongkel. Kesanannya mudah. Oh kalau satu batak udah ilang? Udah ilang. Kesanannya akan mudah. Gitu. Sampai lama berhari-hari gitu. Sampai akhirnya bolong gitu. Oke. Pas bolong, selesai bolong. Tahunya di belakang tembok, masih ada tembok lagi. Jadi keburu ketahuan si Wandi ini. Jadi masih ada ruangan. Karena kita kan di dalam gak tau nih. Luar kayak apa ya? Luar kayak apa. Lu sekamar sama Wandi? Iya. Sekamar itu banyak kan. Ada sekitar 40-an orang. Pertanyaannya? Nutupinnya pake apa lubangnya? Pake pakaian-pakaian. Jadi kalau udah dikorek, tutupin. Sisa-sisa? Nah itu dibawa sama dia. Dibawa ke? Bawa ke kamar mandi. Buang. Buang. Gitu. Namanya Wandi. Gitu. Tau wah. Dikurung. Iya. Dikurung. Jadi yang sendirian? Yang sendirian. Di isolasi dah gitu. Wah Andi. Sisa kamar isolasi itu. Ya itu. Tembok yang itu. Yang satu lagi? Jadi antara tembok ini. Itu di belakangnya ada kamar isolasi gitu. Dia kagak tau. Kita beneran gak tau. Ini tembok sini ujungnya mana? Tembok sini ujungnya mana gak tau. Jadi debak-debak aja. Karena kalau tembok yang ini wah berbatasan dengan kamar yang samping. Tembok sini berbatasan. Nah tembok sini kayaknya ini nih jangan keluar. Kata Wandi gitu. Dikurungan sendiri. Malam-malam teriak-teriakan Muni si Wandi nih. Pak Ikin, Wandi gak kuat. Oh di ruangan itu. Gue jadi i gitu. Mas kemarin itu. Wadinya dimana sekarang bang? Nah itu gak tau. Gak tau. Mernah terjadi satu kejadian gue jalan ke Bandung. Setelah berapa tahun dari kejadian itu. Di Nabah itu. Jalan Bandung dimana gitu tuh. Di belakang ada yang melok gue. Dari belakang melok gue ya. Hah? Terus? Gue bilang ini siapa nih laki-laki? Hah? Gitu. Ini siapa nih orang nih? Ternyata dia satu rehab sama gue. Oh. Lu ingat? Enggak. Bang. Kita satu rehab dulu di ini. Gitu. Gitu mbak? Oh ya iya aja udah gue ada gitu. Tapi lu gak ingat sama sekali? Gak ingat gue sama sekali. Hilang kayaknya beberapa orang tuh dari ini gue. Ingatan? Ingatan gue aja. Gak ada foto barengnya ya? Gak ada lah foto bareng. Iya cepat tau buat kenang-kenangan pas keluar. Pas keluar. Pas keluar bareng ya. Kalau gitu, kalau kayak gitu keluarnya bareng gak? Enggak. Oh tergantung mana yang udah duluan. Mana yang duluan. Masuknya pun sendiri-sendiri ya? Sendiri-sendiri. Masuknya pun ditipu-tipu. Ditipu-tipu ke situ? Iya. Kalau gak gak akan mau kan? Dulu ditipu-tipu. Kalau sekarang mungkin ada yang atas kesadaran sendiri gue mau rehaplah gitu. Kalau dulu. Kalau gak gak akan mau pasti masuk ke situ? Gak ada yang mau gitu. Terus juga ya ada teman angkatan di rehab. Di rehab ya. Di rehab. Ada sih gue beberapa yang yang gue gak berani ketemu. Oh sekarang ketemu lagi? Gue gak berani. Takutnya? Takutnya ntar ini lagi. Iya. Kita gak tau ya dia kondisinya gimana sekarang. Kondisinya gimana sekarang. Oh iya juga sih. Masih ada beberapa yang yang sekedar kontak dimana gitu. Tapi yaudahlah gue gak. Iya. Banyak. Terutama yang rehab yang terakhir. Masih banyak yang gue tau. Dia ada dimana. Dia ada dimana. Tapi gue gak. Kayaknya gak ah. Untuk untuk ketemu reuni gitu. Waduh. Reuni rehab. Bahaya deh itu. Reuni rehab. Reuni rehab. Reuni rehab. Bahaya banget itu. Eh reuni yuk. Kagak. Karena kan kayak lo bilang penyembuhan itu seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup. Kalau ada orang. Gue selalu kasih ilustrasinya gini. Kalau ada orang takut. Ketemu orang takut. Dia akan berani lewat tempat serem. Orang takut. Ketemu orang takut. Gue sama penakut nih. Iya. Lo penakut juga. Tadinya gue kalau bersendiri gak berani tuh lewat kuburan situ. Tapi dengan ada lo. Jadi berani. Padahal lo penakut. Benar. Nah kalau orang bekas pemakai. Ketemu bekas pemakai. Akhirnya jadi pake. Oh. Itu valid tuh ya? Valid. Valid. Valid udah. Oke. Gue sering banget mengalami itu. Memukannya kayak gitu. Bahkan mengalami itu. Oke 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 oke. Sama-sama bekas pemakai. Ah. Enak nostalgia nih. Oh iya. Ya buat kangen-kangenan luar gitu ya. Woy. Woy. Dan nelayan. Pelan-pelan banget jalan yang biasa aja man. Ini yang objek. Objek? Iya. Objek. Kok objek. Wets. Lupis lagi? Lupis. Enggar. Iya iya. Lupis favorit. Lupis. Favorit gue ini lupis. Buka puasa khas Pak Lapa. Iya. Ininya gak loh Pak Oman. Apanya. Kelapanya. Kelapanya udah dihabisin sama ibu itu. Nah gue obat sekarang nih. Itu obat buat apa? Sebelum dan sesudah makan. Apa itu? Itu kan gue ke ini. Darah tinggi? Eh gue udah ngomong belum sih. Apa? Gue cek up semua. Udah udah udah. Darah tinggi kan? Darah tinggi. Terus akhirnya gue balikin tuh ke dokternya. Semua hasil lab. Balik oke. Semua hasil labnya gue serahkan ke Dokter. Ke dokternya. Segala yang berhubungan dengan fungsinya gue masih normal. Ya. Segala ya. Fungsinya ginjal, fungsinya masih normal. Tapi di ginjal udah ada kista yang gue bilang kayak gitu. Terus sekalanya ukuran kolesterol, ukuran gula normal semua. Cuman satu adalah udah ada gangguan di empedu. Gangguan di empedu. Oke. Empedu itu adalah bak kontrol antara hati dengan lambung katanya. hati, lambung, pankreas. Nah diantara itu ada bak kontrolnya. Iya. Yang ngalirin air. Nah itu gue yang terganggu. Jadi itu harus diangkut. Diangkat. Oh. Diangkat? Diangkat harus diangkat. Terus gimana gak punya empedu? Gak apa-apa. Empedu itu cuman bak kontrol doang. Kalau gak ada? Kalau gak ada ya gak apa-apa. Cuman. Wih. Apa ini? Nacos. Nacos ya. Nacos yang dari mana namanya? Tako. Eh Nacos. Oh ada juga nih kita nih. Wih baunya. Baunya enak. Wih. Oh ini ada Nacosnya nih. Ini untuk dicolek ke situ jadi Nacos ke dagingnya. Ini ya. Kalau ke sini jadi tako. Iya. Ditaruh ke sini. Nice. Ada sausnya gak? Wangi. Wangi. Oh ini yang waktu itu ngasih? Iya yang waktu itu ngasih namanya Sunrise Jakarta bukan? Sunrise ya? Iya. Eh bisanya waktu itu udah. Batang brodis. Tulisannya gimana? Sunrisnya ada di situ tuh stiker. Ada Sunrise. Sun. Sun. Rize. Sun. Ah pake A. Rize. S-A-N kan? Sun. Rize. Nah itu dia Mexican food. Oh iya yang waktu itu ngasih juga. Enak-enak-enak. Mantap. Terima kasih banyak. Ini kita udah kayak live ya? Padahal gak live loh. Padahal gak live ini ya. Kalau mau nyongkain strudelnya. Apa? Nanti ini udah ada lupis lagi segala. Banyak banget. Kira-kira dulu deh ke orangnya deh. Sampai ini kita belum selesai loh. Lalu udah say. Iya ya ya. Itu saya ditampilin dulu sebentar deh. Mana Sunrise? Nah. Nah ini. Nah Sunrise. Eh. Sunrise JKT. Ada di Penjaten Barat deket sini. Ya. Silahkan makanan-makanan maksiko. Saya sudah pernah coba sebelumnya enak. Enak ya. Mantap. Thank you Sunrise. Sampai ini lagi. Sampai ini lagi. Untuk yang pada protes. Harusnya ini mana beritanya. Bahasnya gak ada. Lebaran. 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 Jangan setiap saat kita benci pemerintah. Iya. Ada kalanya kita santai aja dulu. Kalaupun lo benci sama pemerintah ya waktunya untuk memaafkan lah. Iya. Maafkan saat lebaran. Saat lebaran. Tapi kalau pemerintah tidak minta maaf ya udah. Tetap maafin. Padahal banyak juga sih sebenarnya isu-isu yang gokil-gokil. Iya. Tapi nanti dulu. Habis lebaran lah. Habis lebaran ya. Di live kemarin lah. Di live kemarin kita bahas. Di live kemarin udah cukup lah. Udah cukup di live kemarin. Oke. Sekarang kita santai aja hari ini. Delegasi Pisangan Timur pertama bikin Saweria dan Nyawer. Mantap. 10.000. Gading Rayal. Kampus Nesia. Numpang promo media online kami Kampus Nesia. Cingkhoho Kahi. Tema pendidikan dan hiburan. Sukses terus buat Hoho Hihi. Makan ini sering nih Kampus Nesia nih. Enak ya promo 10.000. Iya. Iya. Dia pernah. Pernah. Apa ya? Lo pernah ditanya? Bikin artikel. Versi Hoho Hihi ID juga. Oh ya 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 ya. Oh tentang Hoho Hihi juga dia bikin. Iya ya ya ya. Delegasi Cirebon. Tolong ganti panggilan Gilbas jadi Bang Hihi. Jangan Kak Hihi kurang pantas. Eh. Gini ya. Yang bikin panggilan aja bukan kita. Yang bikin orang lain. Terus nyuruh nubah. Yang suruh nubah kita. Lo suruh nubah para delegasi dong. Iya. Cepan lagi suruh nubah. Iya suruh nubah ceban lagi. Kalau 100.000 mungkin kita cuekin juga. Ican Bahari yang tadi nih. Ngasih lagi dia. Cepan kedua Cing. Saya bersedia jadi kreatif dan mengisi web content Hoho Hihi ID. Udah tuh. Pengamat Hoho Hihi 10.000. Sukses selalu Hoho Hihi. Mohon maaf lahir dan batin Cing Kahi. Dan semua kru Hoho Hihi. Oke. Mantep sih. Bang Man. Cek IG Skywave Store. Clothing hoodie jeans 10.000. Iya. Promo 10.000. Teodorus 10.000. Salam dari delegasi Bogor. Iya. Delegasi Ciputa 13.000. Sudah sekonsistensi ini Bang Gilbas. Ngasih gak dikasih THR sepatu Cing. Mamat aja yang asal dapet. Nah karena kan Mamat belum pernah ngerasain sepatu seumur hidupnya. Jadi biar dikasih. Rezi FR 10.000. Cing I duel pingpong. Kalau gue menang saya boleh nonton Hoho Hihi live. Kalau gue kalah Cing Hoho boleh nontonin saya kerja di rumah. Ngapain. Iya. Gue mau ikut challenge itu pimpong terkuat di dunia. Apa tuh? 100 juta. Hadianya si Celos yang bikin. Oh Celos. Bawa tak TikTok. Kapan itu? 4 Juni. 4 Juni. Gue balik dari Amerika. Langsung. Oke. Anding. I dui 20.300. Satu lagi privilege Bang Gilbas gak pernah ngerasain masa tenggang provider. Ini pasti dia nonton di Boreng Bokir. Kemarin Boreng Bokir bahas. Masa tenggang. Gak handphone. Yang kita punya dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Terus gak pernah ngerasain. Lo apa pertama? Pertama kali 3315. Nokia. Nokia yang. Udah gak AMPS ya? Hah? AMPS. AMPS apa? Sistemnya? Jadi sebelum GSM kita ada sistem AMPS. Udah AM3 gue. Nomor gue. AM3. Oh udah AM3. Udah GSM. Udah GSM. Dulu ada kan CDMA tuh. CDMA adalah next levelnya AMPS. Tapi kan dia muncul di pertengahan GSM kan yang konfleksi Asia. Karena itu dulunya AMPS. AMPS. Terus masuk GSM tergerus dia tuh si AMPS. Oke. Terus sama dia di... Teliti lagi next levelnya CDMA. Tapi gak ngaruh juga ya. Gak bisa ngelewatin GSM gitu. CDMA sekarang mah udah gak ada kayaknya. CDMA udah gak ada. Udah gak ada. Eh. Ada deh. 0888 itu. Smartfren. Iya. Gak tahu sih. Sudah CDMA dulu. Masih ada? Masih. Masih. Tapi gak tahu apakah CDMA. Jarang dengar orang yang masih pakai gitu. CDMA ya. Iya. Masih dong karena ada yang dua iPhone ada yang dua. Oh dual SIM. Dual SIM. Bener. Ada ada ada. Iya. Kayak di Amerika dulu lebih top AMPS atau CDMA sih. CDMA ya. Iya. Dibanding GSM. Adi Ariandi extreme more than worse. 10 ribu kenapa request lagu dia. Adi Ariandi maaf Cing. Lagi salah. Lagi salah. Lagi salah. Iya 10 ribu gak apa-apa lah jadi 20 ribu. Gopel 25 ribu. Terima kasih. Cing Ho dan gak akhirnya udah liat video saya di IG. Ini yang mana sih? Yang dia nonton. Yang ngirim. Yang. Yang itu. Yang gak ada hoi-nya. Kesan-kesan. Aduh. Gopel kalau Cing Ho berangkat ke Amerika kahi syuting sama Bang Temun si Utapes Ilsa aja. Gak bisa. Gak ewang. Harus ada pawangnya Bang Abdel. Saya tidak bisa menaklukan. Iya. Penjukan series Thailand. Kak Hihi gak mau nyusul Cing Ho di Amerika nanti. Mau nanti saya disusul deh. Saya Ipang. Tim Ceban. Maaf lahir batin semua. Maaf lahir batin juga. Penyuka series Thailand. Serius nanya. Bagaimana opini pribadi Kak dan Cing terhadap hukuman mati? Saya nanya karena akhirnya ini banyak berita soal yang di Singapura. Emang lagi ada yang sama? Di Singapura yang apa hukuman mati? Gue sih kurang setuju ya. Sama hukuman mati? Karena kurang jerak menurut gue. Lebih baik dihukum seumur hidup. Dan gak akan bisa keluar lagi dari penjara gitu. Dibanding hukuman mati? Mati kan udah aja mati. Tapi udah dipastikan dia tidak akan bisa mengulangi perbuatannya? Iya. Tapi dipastikan dia tidak akan keluar dari penjara. For the rest. Pasti pastikan bahwa dia tidak akan bisa keluar dari penjara. Maksudnya gak ada gerasi. Gak ada. Untuk tidak mengulangi. Banding. Gak ada apa gitu loh. Udah aja dia. Seumur hidup udah. Talk seumur hidup loh. Di ruangan sendiri. Nonton TV isinya jokes-jokes pancaatis. Jadi dia gak bisa ganti TV-nya. Gimana Bang? Kuat gak Bang? Kuat berapa lama loh kira-kira? Terus itu non-stop 247. Puter terus jokes-jokes pancaatis. Yang karta keras. Gue banting ya ini. Atau jokes-jokes dia yang di Twitter itu video-video dia. Dia ini Instagram. Gimana? Merubah. Kertas menjadi uang yang terakhir. Gimana Bang? Kertas. Terus dibalikin tuh. Set. Gue bisa merubah kertas menjadi uang. Di baliknya apa? Uang. Uang yang dipegang. Ini kertas ya. Sama dia di balik. Jadi ada tulisan angkanya. Yang balik. Iya kayak gitu. Kayaknya manusia biasa tahan berapa lama Bang? Kalau di ruangan. Azan maghrib. Azan maghrib. Buka puasa dulu. Buka puasa dulu. Buka puasa dulu. Oke lah. Kalau begitu. Selamat lebaran ya. Iya. Selamat lebaran semuanya. Terima kasih sudah. Ikut berpartisipasi di live-live kita. Sudah menyawer. Iya. Sudah ngirim-ngirimin. Ngirim-ngirimin makanan-makanan. Ini adalah buka puasa kita terakhir. Di puasa tahun ini. Iya bener. Karena. Ini kita syutingnya kemarin. Sulit lagi udah ngomongin. Ini kan lagi lebaran ya. Ini lagi lebaran ya. Orang lagi lebaran kita masih buka puasa ya. Masih buka puasa. Orang lagi lebaran. Nggak ngumpul. Sore-sore nonton kita. Kok kita masih buka puasa. Buka puasa aja. Iya juga ya. Sulit ya emang jadinya. Iya itulah. Terima kasih banyak. Sudah ini. Bener ya kita berarti ya. Lama bulan puasa live terus ya. Live terus. Live terus. Oke. Untuk kedepannya live-nya akan. Sekali-sekali aja. Sekali. Sebulan sekalilah ya. Sebulan sekalilah. Sebulan sekalilah. Sebulan sekalilah. Berarti sebelum lo ke Amerik masih ada sekali. Masih ada kita syuting. Masih ada kan? Tanggal 7. Lo bilang? Sembilan. Masih tentan. Tanggal 9 yang bisa di. Sembilan pasti. Sembilan itu hari Senin. Senin. Lo cabut sembilan ya? Nggak. 10. Oh 10. Oh iya iya. Bisa aman itu. Bisa. Oke. Mantap. Oke kalau begitu sampai ketemu minggu depan di Hohoi. Pilar kelima. Demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami. Hari. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.